Intro Hai semua, selamat pagi dari Bintaro Jadi di video kali ini kita akan bikin semacam what we eat in a day Ya itu kita akan menunjukkan nih, kita seharian saat kita ngedate lah istilahnya ya Kalau kita dari pagi tuh kita makan apa aja nih Dari mulai sarapan, makan siang, dan makan malam Nah kebetulan sekarang kita akan ada aktivitas pagi, olahraga Abis ini kita mau main badminton ya Jadi sekarang itu jam 8, kita mau sarapan dulu sebelum main badminton Dan kita akan milih untuk makan bubur Yang gak terlalu berat aja lah sarapannya ya Jadi masih bisa masuk gitu ya, masih bisa dicerna gitu ya Oke jadi sekarang kita akan langsung makan aja bubur di bubur ayam monas ya Yang ada di Bintaro, sektor 7 Oke mari kita makan Oke jadi kita udah masuk buburnya Ini biasanya memang kita suka sarapan ini ya Iya, iya Memang enak sih ya Kalau menurut kita enak, tapi memang selera sih ya Karena beberapa temanku, beberapa orang mungkin bilang ini biasa aja gitu Masih ada yang lebih enak, karena memang dia tipe buburnya itu adalah bubur yang... Polos ya Polos, agak polos gitu loh Gak banyak topping Iya, gak terlalu banyak topping Kayak misalnya kalau kalian biasanya makan bubur kampung, itu kan banyak ya toppingnya ya Iya Kalau ini dia agak polos, tapi kalau dari aku sih suka karena memangnya itu Ada polosnya tapi lembut betul loh Iya kan, lembut dan halus gitu buburnya Enak Ini seporsi harganya... Berapa ya? Dua puluhan ya? Dua puluhan ya? Dua puluhan atau tiga puluhan, seingat-seingat kita ya? Dua puluhan sih Iya Rasanya enak dan yang aku suka juga itu adalah ininya nih, satenya nih Menurut aku ini adalah sate terenak di bubur ayam yang aku cobain Sumpah, enak banget Sate amplanya, sate ususnya Itu enak banget, jujur Disini Gimana kita makan ya? Makan ya Oke, jadi udah selesai kita makan buburnya Sekarang kita mau main badminton ya? Jam 10 Kita mau turunin makanan dulu lah, biar gak langsung lari-lari gitu ya Abis main badminton kita nanti rencananya akan makan siang Padahal itu udah jam 12 ya Jadi kita akan langsung makan siang dan berarti kita akan ketemu lagi nanti Mas makan siang Ya Kita warga dulu Terima kasih Oke, jadi sekarang kita mau makan siang ya? Ya Ini udah siang, udah jam 2 nih Sebenernya agak telat ya kita makan siangnya Karena tadi kita habis badminton harus bersih-bersih dulu Tadi kita udah pinta sampai jam 12 siang sebenernya Jadi agak lama ya Sekarang kita mau makan di Padang Payakumbwa Punyanya Arif Muhammad yang ada di Bintaro ya Di Jalan Veteran ya ini ya Jalan Veteran Kebetulan memang lumayan deket ya sama rumahnya Devi dan Payakumbwa ini Sekarang kan lagi hype ya memang ya Padang ini Tapi sih kita udah pernah nyoba sebenernya ya Udah 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 pernah nyoba dan enak ya Sebenernya enak ya Ada Luramenu yang mau kita pesen lagi gitu loh Jadi ya udah Mari kita langsung makan siang aja Let's go Let's go Oke Jadi makannya udah datang semua Iya Di meja kita Tadi ada agak waiting list ya Iya Ada berapa sih? Tiga orang ya Kita nunggu sekitar 20 menitan 20 menitan lagi Tapi sekarang kita udah dalam Udah siap makan Kita udah agak telap juga Kita makan jam setengah tiga ya Kita tadi ada mesen satu menu tambahan ya Boleh jelasin mungkin? Dua Eh Ini sama ini ya Oh iya Jadi yang pasti sudah harus di pesen ketika ke rumah makan Padang adalah Terupuk kulit janet Iya kan kan? Ayo Pokoknya kulit sapi ya Iya Iya kan Terus disiram kuah apa? Kuah gula ya Kuah gula itu Yang kedua ini memang salah satu speciality di sini sih Yaitu ada telur barendo Kita waktu itu udah pernah nyoba sekali ya Iya Dan memang enak ya Iya Terus untuk menu untuk lauknya kita juga mau makan ini Ini adalah daging cincang Dia daging sapi cincang gitu Iya Dan aku selalu mesin ini kalau ke sini Aku baru akan coba nih Baru akan coba ya Kalau yang itu sudah pasti Ini adalah kikil Kikil kan? Iya kikil Kita langsung aja makan nih Kita udah lapar banget Iya Ini penampakan telur barendo-nya Nom-nom Dia kayak telur pilihnya tuh Iya Kita coba ya Tadi kamu jadi mau buka sayur gak sih? Oh ya sama sekali Ini apa ini? Ija kali ya Kamu suka? Sama sambal hija ya Ini dia Tipe telurnya tuh memang digoreng kering gitu ya? Iya dan Dikasih tebung yang banyak gitu loh Jadi menggunakan keting-keting Ini adalah daging cincang Ini kalau misalnya gua pertama kali waktu itu Bingung kan Maksudnya apa kan Terus di sini kebetulan keluar nih daging cincang ini Terus pas nyobain Ternyata enak banget Menurut aku sambal hijau di sini tuh juga termasuk yang hijau hara sih Boleh Entah kenapa Kalau buat aku pribadi Dia nasinya tuh beda Dia lebih ke... apa ya Memang kalau kena Selamat datang Kalau kata si Arief Muhammad Dia tuh nasinya dibawa sendiri dari Padang kan Tapi aku gak tau ya Nasi dari Padang tuh Yang aslinya gimana Tapi Aku bisa merasakan sih Ada perbedaan ya Kamu bisa gak? Aku juga sih kayak lebih Lebih pulen gitu ya Lebih pulen Iya kan Karena dafturnya enak aja gitu Iya Oh ini mau nyoba kikilnya Wah kikilnya juga lembut loh Terkelihatannya ya Iya terlihat ya Maaf ya Terlihatannya lembut ya Yang sudah mencari Kita coba Hmm Hmm Bersi ya kelihatan Hmm Wah lembut banget Lembut banget Jadi Lembut banget Enak banget Enak banget ini masuk ke dalam salah satu gini yang terenak ya kalau aku bukasnya aku belum pernah nyebagi tapi kamu kalau kalau pelauk masakan padang apa paling suka sebenarnya aku yang paling biasa aja oh iya karena aku emang orangnya tiapinnya gak suka daging lalu dan aku justru kikil otak itu aku juga suka kikil sih salah satu terdebes sih hujan kita makan udah nanti akhirnya kita hancur lagi kita hancur lagi ya kita hancur ke depan oke jadi setelah kita makan siang karena kita pengen dessert gitu ya rencananya jadi kita memutuskan sekarang kita ke cold food kalo kalian tau cold food itu es krimnya udah cukup terkenal ya udah viral juga gitu kan nah cuman biasanya itu cold food yang rame yang terkenal itu ada di darmawangsa ya darmawangsa deket bang situ nah sekarang kita pengen nyoba yang berbeda nih sekarang kita jalan-jalan kita nyobain cold food yang dipik pantai dekapung kita baru tau ada cold food yang baru buka di by the sea jadi kita sekarang udah di by the sea sekarang kita akan langsung ke cold foodnya ya mari kita coba ice creamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini dia es krimnya cold food aku mesen yang apa sih cookie dough jadi isinya itu cookies and cream kurang lebih ya kayak cookies and cream gitu dia es krimnya tuh terbuat dari susu ya kalo cold food itu tuh terkenal dengan es krim yang terbuat dari susu gitu loh dan kalo tadi Devi mesen yang yang kayak sandwich gitu nah ini tadi apa nih namanya cold food burger jadi emang dibentuk kayak sandwich kayak burger gitu ya tapi dia es krimnya vanilla doang oh vanilla biasa tapi dilapisin 2 cookies ya oke silahkan silahkan coba ini kita makan di emper aja ya di by the sea peak ya kamu coba dulu deh udah mau meneles gini kalo aku sih sukanya cold food itu karena yang tadi aku bilang sih dia tuh beda gitu loh sama es krim lain jadi kayak dia bener-bener yang rasa yang ditoncolin tuh yang bagian susunya ya jadi dia kaya akan rasa susu gitu loh jadi istilahnya creamy nya tuh dapatnya dari susu sangat-sangat susu dan berbeda dengan es krim padi biasanya begitu sih gimana itu berasa enak banget sumpah dan bener-bener chiwi gitu loh chiwi ini ini yang ini yang ini yang atas aku belum coba yang atas aku belum coba oh iya bener-bener ini cookiesnya enak banget ya iya bener-bener matching sama dan dia bukan tipe yang garing banget gitu ya iya chewi-chewi gitu ya kayak lembut gitu enak ini cookie dough enak dia sangat saat milky dan dia loh persisnya banyak harganya berapa tadi datangnya? 45 ribu ini 45 ribu ya kalau ini 50 ribu 50 ribu eh kayaknya standar gelato juga ya iya kan gelato tuh kayaknya biasanya seginian juga ya tapi kayaknya memang ini agak lebih mahal gitu ya iya tapi wajar sih dia tuh banyak banget loh iya kenyang sih makanannya iya dessertnya cocok dessertnya cocok mantap sekali kita makan padang kan iya menghilangkan minyak-minyak gulai ya minyak-minyak gulai oke oke kita akan lanjut makannya abis ini kita update kita ngapain oke jadi setelah kita makan cold moon tadi kita kan udah terlalu banyak makan kayaknya hari ini ya jadi kalori yang masuk udah banyak juga walaupun tadi kita badminton kita memutuskan untuk jalan dulu di daerah kawasan peak ya di kawasan The Cove ya di sekitar pantainya jalan-jalan sore ya jam berapa nih sekarang? jam setengah enam kurang kita jalan dipik sebenarnya sih kita masih belum tahu ya kita mau makan malam apa enggak karena iya masih kenyang banget kan tadi kita banyak banget makannya ya jadi nanti kita akan update lagi ya apakah kita akan melanjutkan makan malam atau makan terakhir kita hari ini atau enggak ya jadi mari ikuti kita lagi oke sekarang sudah malam ya ini udah jam 8 kurang 10 kita gak mau makan yang berat ya karena kebetulan kita belum terlalu lapar nah jadi kita memutuskan untuk makan sesuatu yang spesial yang di tempat kita tuh gak bisa ditemuin gitu loh nah itu kita mau makan disini kita akan beli dan kita akan coba makanan yang ada di Indomaret Point ya kan Indomaret Point enggak sih ini Indomaret Flash eh Indomaret Fresh ya iya iya ini betulnya masih di kawasan peak ya kita ya dari tadi kita nongkrong disini nah kebetulan seberang abay the sea kebetulan kalau di daerah kita ya di kawasan Bintaro itu kayaknya gak ada ya atau ada atau mungkin kita gak tahu aja sih atau mungkin kita gak tahu aja sih nah masalahnya tuh aku secara pribadi belum pernah nyobain makanan-makanan yang ada di Indomaret karena Indomaret yang ada dekat rumahku makanan beratnya maksudnya makanan beratnya ya nah karena Indomaret yang ada di dekat rumahku itu tuh cuma snack doang gak pernah ada yang makanan-makanan Maret seperti umumnya iya gak pernah ada yang makanan-makanan beratnya gitu nah sekarang kita pengen nyobain karena nanti pas kita beli air minum disini pas sore itu kita nemu cukup banyak makanan kayaknya ya ada makanan-makanan nasi gitu dan kita penasaran nih rasanya seperti apa sih makanan di Indomaret jadi kita akan langsung coba aja ya mari kita beli nah disini nih di rak ini ada cukup banyak makanan yang belum pernah dilihat di Indomaret sebelumnya nih at least buat gua sih gua belum pernah melihat dan belum pernah merasakan makanan-makanan ini gitu loh nih ini kayak ada apa aja nih coba ada kayak fusiwi iya ini ada spaghetti ada spaghetti juga terus tadi ada nasi mana sih oh ini nih oh iya nasi goreng nasi goreng bahkan tadi ada kayak nasi katsu juga tuh nasi ayam suwir terus juga ada spicy korean fried chicken rice tadi yang aku aku lihat eh ada kimbuk juga jadi cukup banyak gitu loh dan jujur aja gua belum pernah menemukan yang kayak gini di Indomaret sebelumnya iya jadi mungkin kita akan beli ya beberapa makanan dari sini dan kita nanti akan coba mungkin di mobil ya iya jadi kita akan milih dulu iya oke jadi kita sudah memutuskan untuk beli dua makanan ya iya jadi yang pertama ini tadi kita milih ini chicken buttermilk chicken buttermilk ya harganya berapa 30 ribu ya jadi sebenernya sih kalau buat kita ya sebenernya karena mungkin brandingan kan Indomaret ya kita kira tuh harganya akan agak merakyat iya cuma ternyata 30 ribu tuh masih cukup lumayan lumayan ya tapi kita coba aja rasanya nantian nah satu lagi kita beli apa tadi tadi yang ayam geprek ini 23 ribu 23 ribu ya itu yang kita lihat menarik tadi ya iya oke jadi kita langsung coba aja ya jadi tadi kalau beli itu akan langsung dipanasin di tempat gitu ya iya bisa dipanasin oke aku sih penasaran sama buttermilknya ke buttermilk kalian dulu ya oke jadi kita akan langsung coba aja bentuknya seperti ini akan di insert juga gambarnya ya jadi dia nasi langsung dicampur dengan ayam gitu kita akan coba ya setelah dipanasin buunya sih anak ya kalau rasanya gimana hmm 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 jujur kalau dari aku hmm sebenarnya rasa buttermilknya gak terlalu berasa ya hmm tapi creamynya dapet oh gitu creamynya dapet hmm cuman aku sih kan tipe orang yang gak suka daging terlalu keras ya hmm menurut aku ini agak terlalu alot oh terlalu alot ya oke agak terlalu keras sih oke aku coba ya tapi soalnya dengan harga 30 ribu mungkin agak-agak wajar dong kita agak expect ya hmm karena aku kira tuh harganya tuh mungkin bersaing di sekitar 15-20an lah gitu maksimalnya hmm cuman ya 30an cuman kalau dari aku creamynya sih iya cukup dapet ya kalau kamu gimana aku juga sih takstur dagingnya terlalu keras cuman aku suka ada masih ada tetep pedes-pedesnya gitu aku suka sih karena aku masih kayak agak pedes sedikit ya hmm tapi kalau dari butternya kurang ya agak-agak kurang kerasa ya dan dari dagingnya gimana iya kerasnya agak keras ya memang terus nasinya juga kayak gak terlalu pulen gitu ya pulen ya hmm ini 7 lah 10 10 setengah lah oke kita akan coba yang berikutnya kita coba yang ini itu adalah ayam geprek ya iya oke akan di insert juga gambarnya jadi tadi ada yang jumbo dan enggak ya gitu ya iya tapi harganya gak terlalu beda jauh semua ya gak terlalu beda jauh kita coba ya apakah ayamnya juga agak alot ya apa gimana hmm yuk mau coba lagi sedangkan agak alot sih memang alot ya sama ya tipenya nasinya pun sama hmm oke oke tapi untuk rasanya oke dan ini kan jatohnya kayak ayam crispy yang digeprek ya hmm crispy nya udah gak dapet sama sekali ya iya belum udah gak kriup gitu loh iya udah apa namanya lama gitu ya kayak keliatan udah lama ya iya tapi pedasnya oke rasanya oke kamu gimana pedasnya lumayan hmm rasanya sih eatable iya sih eatable aja keduanya eatable eatable tapi dagingnya sih iya ngasihnya juga ngasihnya juga iya 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 tapi mungkin ya yaudahlah ya kalau misal memang hmm ini kan mungkin marketnya orang-orang yang kepepet gitu iya bener 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 pengen cepet mungkin ke indomaret nyari air putih makan terus terus dia nemu makanan tiba-tiba mungkin bisa dibeli gitu kan gitu sih ini aku hmm 6,8 sih dari 10 kenapa sih? tanggung-tanggung tanggung 7 lah 7 ya lebih suka yang itu sih memang oke oke iya sama-sama aku juga iya aku lebih suka yang creamy juga sih gitu oke jadi begitu lah ya kita akan mengakhiri disini ya ini sudah ini dinner ini dinner kita BTW iya karena kita tadi juga mungkin makannya juga udah cukup banyak ya kayak masih penyang masih cukup penyang juga dan kita juga gak mau yang nyari-nyari ke restoran lagi gitu kan pengen coba-coba yang langsung aja kebetulan tadi ada Indomaret Fresh ya yang sebelumnya ngejual makanan ini jadi kita nyoba gitu ya tapi begitulah kurang lebih what we eat in a day kita iya dan hari ini cukup random sih sebenernya iya iya karena itu tiba-tiba kepik makan cold moo gitu iya tapi memang biasanya kalo kita ngedate itu kadang keren depan ini tuh suka muncul gitu ya iya bener-bener kayak iya iya dari satu tempat tiba-tiba ke tempat lain itu sih jadi mungkin nanti kita akan bikin part 2-nya kali ya what in the day untuk mencari dan mengeksplore makanan-makanan yang lebih oke lagi mungkin lagi ke depannya oke jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan kita akan ketemu lagi berarti di R&D Wholesome Vlog berikutnya dadah ya ya